Baik, sudah kita hubungkan untuk terminal U1, V1, W1, kemudian U2, V2, dan W2. Ya, baik kawan-kawan, kita lanjutkan pekerjaan. Ini adalah proses penyambungan kumparan dinamo listrik tiga fasa ya. Di awalnya dari terminal U1, nanti berakhir di terminal U2, seperti ini ya. U1 adalah kumparan awal, dan U2 adalah kumparan akhir. Kumparan pertama dari alur 1, 2, kemudian 11, 12, dan kumparan berikutnya di alur 13, 14, selanjutnya 23, 24. Selanjutnya kita sambungkan sesuai dengan diagram bentangan belitan tadi ya, kawan-kawan. Ini adalah alur 1, 12, seperti ini, 1, ke-12, selanjutnya ini adalah alur 13, dan ini alur 24. Yang mana nanti alur 24 akan tersambung ke alur 12, seperti ini ya, kawan-kawan. Selanjutnya kita sambungkan, namun sebelumnya kita kikis terlebih dahulu ya. Karena kawan tembaga ini juga berisolasi ya, jadi kita kikis agar isolasinya terkelupas, dan selanjutnya kita sambungkan. Alur 12, ya, nanti akan tersambung ke alur 24. Ya, jadi proses penyambungan ini sangat penting ya, kawan-kawan. Karena kalau seandainya salah dalam proses penyambungannya, maka nanti dinamo tidak bisa berputar. Karena sebenarnya penyambungan ini adalah merupakan proses pembentukan kutub. Kalau seandainya kutubnya terbalik antara utara dan selatan, maka dinamo tidak bisa berputar. Baik, selanjutnya kita beri tanda ya, tujuannya agar tidak keliru. Nah, di sini U1 tadi, dan ini adalah U2. Saya menggunakan isolasi kertas, ya, kita tulis U1, U2, agar nanti tidak terbalik pada saat proses penyambungan akhir. Baik, kita lanjutkan untuk kumparan berikutnya di beri inisial V1 dan V2. Ini nanti kita hubungkan dengan fasa kedua ya. Jadi nanti akan tersambung dari alur 20 ke alur 8. Ya, sudah kita sambungkan, dan kita beri tanda ya, V1 dan V2. Oke, kita lanjutkan untuk kumparan berikutnya, yang merupakan fasa ketiga ya, nanti di inisial dengan V1 dan V2. Baik, di sini nanti akan kita lihat ya, sesuai dengan bentangan belitan ini. Alur 4 akan tersambung dengan alur 16 ya, kawan-kawan. Pastikan tidak salah dalam proses penyambungan. Selanjutnya kita sambungkan. Ya, baik, sudah kita beri tanda di sini ya, V1 dan V2, selanjutnya kita sambungkan. Dan ini prosesnya kebalikan dari yang di awal tadi ya, tidak masalah kawan-kawan. Boleh kita tandai terlebih dahulu, selanjutnya disambung atau sebaliknya. Kita sambung terlebih dahulu, kemudian kita beri tanda untuk terminal kumparannya. Terima kasih telah menonton! Ya, baik, kita solder. Selanjutnya kita beri selongsong kabel. Baik, berikutnya kita pasangkan terminal dinamonya ya, yang mana di sini berfungsi nanti sebagai tempat penyambungan fase R, S, dan T. Baik, sudah kita hubungkan untuk terminal U1, V1, W1. Kemudian U2, V2, dan W2. Baik, selanjutnya kita ikat. Saya menggunakan kau tembaga ini sebagai alat bantu yang berfungsi nanti sebagai jarum ya. Jadi dengan demikian, proses memasukkan benang akan lebih mudah, kawan-kawan. Baik, seperti ini hasil akhirnya ya, setelah kita ikat tadi. Bagian depan dan bagian belakang harus terikat sempurna ya, tidak boleh ada bagian yang terurah ya, begitu kawan-kawan. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita beri lapisan isolasi atau yang biasa dikenal dengan serlak ya. Saya menggunakan produk AP77. Ini adalah cairan khusus isolasi yang berfungsi untuk melapisi bagian kumparan. Baik, selanjutnya kita jemur ya, kawan-kawan. Lebih kurang 1x24 jam. Selanjutnya kita pasangkan kembali penutupnya. Di sini kita pastikan bahwa perputaran rotor smooth dan tidak ada hambatan. Oke, dan selanjutnya kita uji coba. Di sini saya menggunakan kontrol on-off ya, yang mana nanti dinamo akan beroperasi menggunakan kontaktor. Ya, seperti ini kawan-kawan. Nanti akan kita hubungkan ke sini ya. Baik, kita hubungkan untuk fasa R, S, dan T. Ya, begini. Di kesempatan ini saya menghubungkan dinamo dalam hubungan bintang ya. Dengan tegangan kerja 380V, phase to phase. Selanjutnya kita nyalakan power supply. Ya, kita lihat indikator sudah menyala. Dan kita on-kan. Ya, baik. Dinamo sudah berputar, kawan-kawan. Ya, demikian video ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.